Dua kampung rawan narkoba di Medan Sumatra Utara kembali digerbek polisi. Sempat terjadi pelawanan saat polisi akan membawa para pelaku narkoba. Sejumlah pelaku narkoba di kawasan Jalan Baru kecamatan Medan, Tembung, Kota Medan Sumatra Utara tidak berkutik saat digerbek aparat Polres Tabes Medan. Pelaku mencoba membuang tas berisi narkoba di halaman rumah warga, namun digagalkan polisi. Sempat terjadi kericuhan saat keluarga pelaku berusaha menghalangi polisi membawa pelaku. Bahkan polisi terpaksa harus melepaskan tembakan peringatan untuk membubarkan warga. Satu anggota polisi terluka lantaran sejumlah pelaku juga melawan saat ditangkap. 8 pelaku beserta barang bukti 7 gram sabu, alat isap, dan timbangan elektrik disita sebagai barang bukti. Sementara di Jalan Jerma 15 Medan, polisi menangkap 5 pelaku narkoba dengan barang bukti 2,5 gram sabu dan 3 butir pil ekstasi, serta 4 mesin judi jackpot. Pada sore hari ini kita melaksanakan kegiatan di dua tempat, yaitu yang pertama di Kecamatan Medan Tembung, Jalan Baru, kemudian yang kedua adalah di Jerma 15. Dari hasil yang kegiatan tersebut kita mengamankan 13 tersangka. Untuk yang di Medan Tembung, kami mendapatkan 8 tersangka, dengan total barang bukti sabu seberat 7 gram, dan juga beberapa alat isap, timbangan, dan di situ pula juga ada anggota kami yang masyarakat melakukan perlawanan sehingga anggota kami sedikit terluka. Penggerobakan perkampungan rawan narkoba masih akan terus dilakukan menyusul banyaknya laporan warga yang resah dengan aktivitas para pengedar dan pengguna narkoba di lingkungan mereka. Dari Medan Sumatera Utara, Adipa Lapa Harahap, Aingis, melaporkan.